Aaaaah, ngakak aku loh, udah tau kan? Nah gitu deh kak. Seperti biasa kali ini Nyai Nikita Mizani mengomentari permasalahan yang tengah hit yaitu masalah Giselle. Nyai Nikita Mizani bahkan memberikan pesan kepada Giselle lewat sosial media pribadinya yang baru saja dipuat. Setelah akun sosial media pribadi yang dulu hilang. Merasa mengenal Giselle, Nyai Nikita Mizani yang membuat status dia sosial media pribadi seakan menyindir Giselle. Jangan berdoa untuk kehidupan yang mudah, berdoa ala kekuatan untuk menanggung kehidupan yang sulit. Nakal boleh asal jangan narkoba sama bikin video bokep menurut Nikita Mizani yang seakan menyindir Giselle. Giselle bahkan yang belum ada permasalahan ini sempat menjadi bintang tamu di acara Youtube Nikita Mizani. Menyebutkan kepada Nikita Mizani, Giselle berbicara tentang cita dan napsu hingga di komentari banyak netizen yang menyebutkan kalau Giselle so kalem. Sementara kini terungkap sudah siapa Giselle di mata netizen. Giselle yang mengakui membuat video bersama Michael Nobu de Pretest di tahun 2017 saat dirinya masih berstatus istri gading. Kali ini Giselle yang diperiksa bahkan sudah dijadikan tersangka bersama Nobu menjadi tersangka. Nikita Mizani menyebutkan pernah mendukung Giselle namun kini kaget dengan pernyataan kalau Giselle mengakuinya. Mengakui tak bisa hidup tanpa cita, Giselle yang baru saja bercerai dari gading, seminggu kemudian terlihat sedang liburan berdua bersama Wijin di Singapura. Saat itu sempat menutupinya hingga tak bisa menutupi lagi akhirnya Giselle menjelaskan dan mengakui kalau dirinya berpacaran dengan Wijin dan memang seminggu pas kadirnya bercerai dari gading. Nikita Mizani yang menyesalkan pengakuan Giselle Anastasia perihal kebenaran ini tak menyangka kalau itu adalah benar-benar Giselle yang merekamnya sendiri. Nikita Mizani yang merasa dirinya nakal namun kini tak lebih baik dari seorang Giselle. Nikita Mizani merasa kalau dirinya aman, tak pernah buat video begituan, bahkan Nikita Mizani menjelaskan dirinya menjauhi narkoba dan juga merekam video. Nikita Mizani kini merasa dirinya jauh lebih baik dari Giselle hingga berani menasehati Giselle dan menyindir membuat status di sosial media pribadinya. Netizen Indonesia, coba ya sekali-sekali itu ya kalau ada berita apapun jangan suka judging orang kalau berita itu belum jelas dan juga jangan nanya-nanya ke gue apalagi nyampah di kolom komentar gue gue posting apa ini komennya apa. Hey Kepalans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.